Intro Kabar bahagia datang dari pasangan yang sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pada Sabtu kemarin, Putra Presiden Joko Widodo ini melaksanakan acara Tasyakuran 7 bulanan di Istana Kepresidenan Bogor. Lantas seperti apa? Kelangsungan acara tersebut, Good People inilah sensasi terkini. Tanpa terasa, Kaisang dan Erina kini semakin mendekati untuk menjadi orang tua. Kebahagiaan terpancar dari wajah Putra Presiden Joko Widodo ini. Dalam acara yang diselenggarakan di kota hujan Bogor, tampak wajah-wajah artis yang menghadiri acara tersebut. Komika cantik Kiki Saputri hadir bersama suaminya, Kiki pun tampil cantik dengan kebaya yang ia kenakan. Aurel Hermansyah dan Atta Lelintar pun kompak hadir dengan wardrobe bernuansa hitam. Tak hanya berdua, Atta dan Aurel juga ditemani Azura Humaira Nur Atta. Pasangan pengantin baru Bebis Sabina dan Rizki Natakusuma pun ikut menghadiri acara Tasyakuran Erina dan Kaisang. Penyanyi Giring beserta sang istri pun kompak hadir menyaksikan acara tujuh bulanan menantu Presiden Joko Widodo. Presenter berita dan politikus Isyana Bagusoka hadir juga dalam acara Tasyakuran tujuh bulanan menantu Presiden Indonesia ini. Isyana ditemani oleh sang anak, terlihat juga cucu Jokowi Jan Etes dalam foto tersebut. Setelah menghadiri acara Tasyakuran tujuh bulanan Erina Gudono, Kiki Siaputri pun membocorkan souvenir yang ia dapat dari acara tujuh bulanan Erina Gudono. Tak main-main, souvenir itu pun berisi barang-barang branded. Sontak postingan Kiki Siaputri tentang souvenir yang ia dapat dari acara tujuh bulanan Erina Gudono mendapatkan pro dan kontra dari warganet. Sampai jumpa di video selanjutnya.